Halo guys welcome back to my channel Ian BHC Oke guys kali ini masih di dunia reptile guys ya ini gua pengen bantu si gecko untuk ganti baju Oke dengan cara dan alatnya ini guys ya pakai alat spray airnya air biasa aja guys ya oke dan buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe ya guys dukung channel ini dengan cara subscribe guys subscribe itu gratis pokoknya buat kalian semuanya gratis hahaha Oke ini dia tersangkanya guys ya tersangkanya ini dia kulitnya pucat banget dan kita bakal telanjangin dia guys hahaha Oke tonton terus ya guys ya jangan di skip nah ini dia nih di apa pinggiran mukanya itu dia ya sudah ada kulit yang terlupas Oke tuh kan kita bakal buka tonton guys ya guys Pertama-tama gua bakal semprot dulu ya semua sampai rata ya gua semprot semprot dulu gekonya supaya airnya itu menyerap dulu ke kulit matinya guys ya jadi kita gampang untuk nyopotin kulitnya guys ya Oke dikira sudah sudah cukup kita bakal sobek sedikit dulu kenapa gua lakuin ini karena ya Gekonya itu juga kalau di nyopotin sendiri ya kulitnya itu bakal dimakan sama dia ya dan kulitnya itu menurut gua udah banyak mengandung parasit guys ya dan enggak ada manfaatnya buat dia ya Kenapa enggak ada manfaatnya ya karena itu kulit mati ya kulit mati itu ya kayak ibarat kata tuh di kulit lo ya kan di kaki ya ada yang suka ngelotok atau apa gitu kan di tangan Nah itu kan nggak mungkin itu juga kulit yang udah ibarat kata emang harus ganti gitu loh ya itu udah nggak ada vitaminnya lah ini Gekonya nggak bisa diem guys dia Iya ini memang Gekonya juga sih modelnya dia agak agak gesit gitu guys ya karena memang jarang gua pegang pertama tadinya juga nih Geko ya galaknya luar biasa guys Aduh ya boro-boro bisa kayak gini nih sekarang aja udah mulai sering gua pegang lagi jadi ya udah ini lagi lah udah nggak galak gitu oke pokoknya sering disemprot aja guys ya dan boleh juga ya kalau mau gampang juga boleh juga sambil direndam ya guys ya untuk ngebantu dia ngebuka bajunya gitu tapi kalau gua nggak ngebiarkan dia ngebuka sendiri karena kalau ngebuka sendiri itu pasti ujung-ujungnya dimakan guys ya gitu nah itu tuh tuh nah itu kayak gitu ya guys gua caranya gua semprot dan gua buka kalau gitu yang lain kalau dibukain kayak gini diem aja guys karena memang udah biasa sih ya nih karena yang ini kan dia tipikalnya dia agak nggak bisa diem jadi kayak gini eh eh pokoknya gua caranya kayak gini ya itu sih menurut pendapat gua ya guys ya boleh di kalian kan terima ataupun enggak itu ya hak masing-masing dari onernya ya dari onernya si Geko tersebut gitu kalau gua sih sering kayak gini guys ya jadi ngebantu dia gitu loh karena gue juga nggak tegaan kalau ngeliat dia tuh ngegesek-gesek terus di ininya apa di kandangnya gitu sedangkan di kandangnya itu nggak ada apa nggak ada benda yang ibaratnya tuh bisa untuk nyopotin kulitnya gitu jadi kan namanya di plastik kotak plastik itu kan hanya pinggirannya licin guys ya hal beda dengan di alamnya kalau di alamnya mungkin dia ada batu atau ada apa gitu kan jadi gampang untuk nyopotin kulitnya dengan cara digesek ke batu tersebut gitu ya jadi kalau gua sih ya gua bantuin kayak gini gitu guys itu boleh diikutin atau enggak terserah tapi memang ada juga karena ada juga di Geko yang memang dia kesulitan untuk ngebuka ya ngebuka kulitnya sendiri gitu ya jadi akibatnya kalau memangnya ini nanti gagal shading dan itu juga kering ya guys kulitnya jadi kering lagi di tubuhnya dia dan bisa mengakibatkan kematian gitu makanya gua selalu kalau ngeliat di kandang gua Geko gua ada mau ganti kulit ya dia udah mulai gesek-gesek di kandangnya dan berada mulai ada yang rontok pasti langsung gua bantuin itu tapi kalau memang nggak kelihatan dalam artian dipandangan gua tuh gua lagi ngecek nggak ada ataupun gua lagi pergi dan memang lagi ada yang ganti kulit ya tom otomatis diganti kulit sendiri gitu aja itu yang tanpa pengetahuan gua gitu guys oke tuh gampang kan ngeliatinnya dan kalau kata orang sakitnya tuh Gekonya ya gua kurang tahu juga sih tapi menurut gua sih nggak ada sakitnya ya kalau kita dengan apa dalam artian tuh nyopotinnya dengan cara yang pelan-pelan terus juga kita kita basahin dulu ya jadi kulitnya itu dia udah mulai mungkin lunak ya kalau dibilang tuh lunak gitu loh Hai dan jadikan tergantung juga kita ngepotinnya itu gimana kalau nyopotinnya langsung main betot aja ya mungkin sakit gitu guys oke ya pokoknya dilihat aja guys ya ini cara gua boleh diambil sisi positifnya ya mungkin kalau ada yang negatifnya jangan lo pakai gitu aja guys oke gua bakal mungkin gua bakal cut sedikit ya videonya karena durasinya terlalu panjang intinya sih nyopotinnya kayak gini guys ya oke kita lanjut lagi ke tahap yang kedua ya untuk bersihin dibagian kaki-kakinya ya oke guys ini dia ya gua sediain tupperware atau tempat lah terus plastik itu tempat ini dulu kasih air yang kira-kira hanya mengenangi bagian kakinya saja ya guys ya kalau Gekonya ditaruh gitu Ngeko nggak bisa diem banget sih aduh nah tuh gue taruh tuh guys Gekonya dan Gekonya hanya kakinya aja yang kerenem ya guys ya itu dia Gekonya lucu banget ya oke ini dia Gekonya dan biarkan dulu sampai air itu mungkin meresap ya guys ya ke kakinya ya Tuhan tinggal kakinya aja tuh guys yang lain udah pada copot semua kulitnya tinggal kakinya aja sebenarnya sih gampang ya kalau yang Gekonya memang modelannya gampang dicopotin dia sampai kakinya juga dia pasrah aja diem aja gitu guys nggak perlu sampai tahap dua kayak gini tapi kalau memang sampai kesulitan dan di bagian kakinya masih kesisa kulit ya kulit matinya ya cara inilah yang paling gampang direndam dulu kayak gitu baru kita kalin lagi di bagian sela-sela kakinya kita copotin pelan-pelan nah gitu guys dan itu kulitnya bakal lebih mudah untuk dicopot ya karena posisinya dia udah rendam air gitu guys oke caranya kayak gini guys oke ya yang penting kitanya sabar ya terus jangan buru-buru kasihan dia juga gitu yang penting pelan-pelan aja dan dianya juga nyaman gitu kita cari posisi nyaman dia gitu jangan sampai kita sampai paksa ya nyopotinnya nah itu aja kalau saran-saran dari gua ya dan menurut-menurut gua gitu loh karena yang kemarin-kemarin juga ada yang shading dan gua copotin juga sih selalu kayak gitu tuh guys nah ini udah selesai gua rendam langsung gua copot-copotin nih guys oke tuh sampai dianya diem dulu baru kita copotin pelan-pelan ya jangan sampai ada yang kesisa di kakinya kira-kira masih keras ya jangan dipaksain gitu nah ini kan masih agak susah pelan-pelan dulu tariknya ini Gekonya agak-agak males ya kalau yang Gekonya gampang dia apa ditarik kayak gitu kadang dia narik sendiri gitu loh dianya juga pengen narik kakinya gitu kalau ini diem aja nah ini bersih gak Aisyah tinggal yang sebelah sini ini oh ini nggak bisa diem Oke yang penting sabar aja itu aja sih ya pokoknya eh jangan buru-buru itu aja pokoknya jangan buru-buru dan kita tetap harus sabar namanya nih hewan nih guys ya ya tuh dia sampai loncat aduh tapi sih ya setau gua ya gua ngelakuin kayak gini juga ya aman-aman aja guys aman karena Geko-geko gua setelah gua copotin kayak gini juga nafsu makannya juga tetep aja rakus ya bagus gitu loh makannya maruk ya terus juga ya Alhamdulillah fan-fan aja sehat-sehat aja gitu guys nggak nggak sakit atau apa gitu ya jangan sampai peliharaan kita sakit gitu kan intinya ya kalau dia makan kulitnya itu juga kan kalau gua sih namanya di kandang itu kan kandangnya dia ya walaupun ada pasirnya ya kan dolomitnya itu tapi kan kita nggak tahu kebersihannya ya kan sedangkan kan kotoran itu selalu ada gitu loh guys tuh aja kalau menurut gua ya oke gua bakal cepetin lagi mungkin kita lihat hasilnya guys ya ya ini kaki terakhirnya guys oke copot dan bersih ya dikit lagi oke sip copot juga kau dan bersihin sedikit lagi ya dan ini ini dia guys hasilnya oke ya warna cantik sekali ih cakep ya oke guys terima kasih udah mau nonton video ini sampai kelar guys ya jangan lupa untuk subscribe ya guys like and comment thank you ya guys ya dadah aduh